Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Rata-rata nasionalnya itu hampir dua kali lipatnya, jadi kalau saya nggak salah 13, 13 atau 14, jadi dari 100 perempuan yang masuk ke rumah sakit dengan serangan jantung, 13 atau 14-nya meninggal di rumah sakit, jadi angka kematiannya lebih tinggi pada perempuan, tapi data pastinya mesti saya cek lagi, karena fluktuasi setiap bulan masuk data berubah lagi, rata-ratanya setiap bulan masuk data berubah lagi itu. Tapi, kita melihat trennya menetap bahwa angka kematian pada perempuan konsisten lebih tinggi daripada angka kematian pada laki-laki, laki-laki. Jadi ini sedikit menarik bahwa walaupun per pencatatan atau perwawancara bahwa penyebab kematian pada pria dan wanita itu sama-sama penyakit jantung, tapi jumlah perempuan yang sampai ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit itu juga lebih sedikit. Jadi, kalau kita lihat net jumlah, itu lebih banyak jumlah pengerita serangan jantung yang laki-laki dibandingkan dengan yang perempuan. Jadi, dugaan kita sih sebagian mungkin perempuan tidak sampai ke rumah sakit, atau sudah meninggal duluan, atau misdiagnose. Jadi, tidak diketahui bahwa dia meninggalnya karena serangan jantung, karena tadi keluhan yang tidak begitu khas dibandingkan dengan laki-laki. Angka pastinya, sekali lagi, itu agak sulit karena tidak punya registri nasional. Memang satu-satunya data base nasional yang kita punya adalah RISCESDAS, riset kesehatan dasar. Ini data nasional yang sudah ada di web Kementerian Kesehatan. Itu bisa dilihat di situ berapa jumlah perwawancara orang yang mengaku, oh dia tahu dia penyakit jantung. Saya lupa angkanya, tapi rendah sekali, karena itu perwawancara. Jadi, tidak sesuai dengan tren kematian yang tinggi akibat penyakit jantung. Jadi, ada gap di situ yang harus kita cari lebih lanjut. Kenapa? Kalau di masyarakat ditanyain yang penyakit jantung, yang ngaku cuma sedikit sekali, antara gak ngaku atau gak tahu. Tapi matinya karena serangan jantung, terutama. Itulah salah satu hipotesa kita kenapa perempuan yang masuk dengan serangan jantung itu angka kematiannya lebih besar, karena perempuan datang di usia yang lebih tua. Jadi, resiko terkena serangan jantung pada perempuan sebelum menopaus itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebelum menopaus, sampai umur 40-45an. Tapi, sesudah menopaus, angka perempuan itu mengejar dengan cepat, sampai dengan 10 tahun pasien menopaus, angka resiko perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi perempuan terkenanya lebih pelambat, lebih, 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 akhir-laki lebih awal.